Intro Halo pemirsaan khas TV, senang sekali saya Ifa Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Lembaga Terah Goa Talosan Robone menggelar Dialog Adat dan Budaya dalam rangka memperingati Haul Paduka Yang Mulia I Malombasi Dengmat Tawang, karena yang bonto mengapa Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dialog Adat dan Budaya merupakan kegiatan yang digelar oleh Lembaga Terah Goa Talosan Robone dalam rangka memperingati Haul Paduka Yang Mulia Ilombasi Deng Matawang Keraing Bonto Mengape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk memperingati Haul Paduka Yang Mulia 354 Tahun, kefatnya Raja Goa dan untuk merefleksi nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin. Ketua Umum Lembaga Terah GTS, Suwadi Idris, menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang Kesultanan Makassar, maka kita akan mengingat Sultan Hasanuddin. Ia juga menyebut bahwa hampir semua bangsa Indonesia mengetahui bahwa Raja yang sangat besar yang menyatukan bagian timur Indonesia adalah Sultan Hasanuddin. Dialog Adat dan Budaya ini menghadirkan 90 persen keturunan dari Sultan Hasanuddin dan pemerhati adat dan budaya. Jadi, teman-teman dari UNHAS TV yang saya hormati dan rekan-rekan media lainnya, pada hari ini kami dari Lembaga Terah Gua Talo Sanrobone melaksanakan kegiatan dialog adat dan budaya. Sekaligus nanti dirangkaikan dengan siarah kemakan Paduka Yang Mulia Sultan Hasanuddin Raja Gua ke-16 dalam rangka memperingati haul Paduka Yang Mulia Sultan Hasanuddin yang ke-354 pada hari ini. Tujuannya pertama tentu merefleksi bagaimana nilai-nilai kepahlawanan beliau, nilai-nilai perjuangan beliau dalam membangun sebuah kesultanan besar di kawasan Indonesia Timur dan juga dalam membangun sebuah kerajaan Islam yang pada saat itu kerajaan atau kesultanan Gua Talo inilah yang mengislamkan seluruh kawasan Indonesia Timur. Seperti itu. Kita berharap bahwa momentum kita untuk memperingati haul beliau sebagai momentum kita untuk tidak melupakan sejarah, tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan-pahlawan bansa yang telah mempertaruhkan seluruh hidup dan matinya untuk mengusir penjajah. Mulai dari saman POC, di saman Paduka Yang Mulia Sultan Hasanuddin hingga di saman kemerdekaan. Nah, kita berharap generasi selanjutnya apakah itu keturunan langsung dari beliau yang hari ini hadir ini 90% adalah keturunan Sultan Hasanuddin ataupun seluruh pemerhati adat dan budaya supaya menjadikan spirit seorang Paduka Yang Mulia Sultan Hasanuddin sebagai simbol kita dalam membangun perjuangan, dalam memegari diri kita agar kita senantiasa selalu menghidupkan nilai-nilai perjuangan di masa-masa kita masing-masing. Karena saya yakin bahwa dalam setiap saman itu ada penjajahan. Apakah itu penjajahan fisik atau penjajahan secara pemikiran? Atau secara kebudayaan? Nah, di era saat ini, penjajahan secara kebudayaan, secara pemikiran itu sangat kental. Nah, inilah yang akan kami coba, pagari, kami perangi di lembaga Teragotalo Sanrobone agar nilai-nilai leluhur peninggalan, leluhur-leluhur kami itu tetap terawat dan menjadi spirit untuk generasi selanjutnya, baik itu generasi kami atau generasi yang akan datang. Suwadi Idris juga menyebut bahwa seluruh lembaga atau tempat yang menggunakan nama Hasanuddin harus dilengkapi, bukan hanya memakai nama Hasanuddin saja, tetapi menggunakan Sultan Hasanuddin, salah satunya kampus Universitas Hasanuddin. Strategi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal ini, yaitu dengan mengajak seluruh rumpun keluarga untuk membicarakan hal ini, mengajak seluruh pemerhati adat dan budaya, serta lembaga-lembaga adat dan budaya untuk berdialog. Setelah sepemikiran akan menghadap ke pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati Goa dan Wali Kota Makassar, serta Gubernur Sulawesi Selatan, untuk mengimplementasikan hal tersebut. Suwadi Idris menyebut bahwa penambahan nama ini bertujuan untuk memperjelas bahwa Hasanuddin yang dimaksud adalah Sultan Hasanuddin. Ia juga menyampaikan, ketika menggunakan Hasanuddin saja, bisa saja orang luar memplesetkan karena Hasanuddin merupakan nama yang umum. Penambahan nama Sultan Hasanuddin ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa ia merupakan raja kerajaan Goa. Dalam dialog adat dan budaya ini, turut hadir dosen dan budayawan Unhas, Supratman SSMSI, PhD, untuk menyampaikan materi terkait keberhasilan Sultan Hasanuddin dalam memimpin kerajaan Goa yang dapat dilihat dari adanya benteng Sombaopu, keberhasilan mempersatukan Talo dengan Sandrobone, mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur, serta memperkuat armada laut. Supratman juga menyampaikan, bahwa Sultan Hasanuddin memiliki kemampuan intelektual dan kematangan dalam ilmu spiritual yang tinggi, yang tergambar dari namanya. Juga turut hadir, Wakil Ketua Umum Lembaga Tragetes, Hamzahari Ahmad SIPMSI, atau yang lebih akrab di Sapa Daengnyau, untuk meluruskan isu-isu yang beredar seperti munculnya isu, bahwa Sultan Hasanuddin bersaudara dengan Arung Palaka. Ia menyebut bahwa data itu tidak benar. Memang memiliki hubungan keluarga, tetapi tidak bersaudara. Serta isu tentang berkembangnya tutur, bahwa sebenarnya Sultan Hasanuddin itu bukan ahli waris. Dialog adat dan budaya ini berfokus pada bagaimana membedakan sebuah tutur yang muncul yang bertentangan dengan Lontara. Pemerintahan yang berhasil dijalankan Sultan Hasanuddin pada eranya, diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pemerintah di masa kini untuk menjalankan tugasnya. Pemirsa mendekati Hari Raya Idul Adha, sapi dan kambing kian banyak dicari. Perian ini pun menjadi momen yang ditunggu-tunggu para pedagang hewan ternak, karena omset yang dihasilkan dapat melonjak secara drastis. Lantas seperti apa kisaran harga hewan kurban di wilayah Makassar? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Di dalam Hari Raya Idul Adha, bisnis penjualan sapi dan kambing banjir pembeli. Pada momen ini, para pedagang hewan kurban akan mengalami lonjakan omset besar-besaran. Salah satunya, Marekar. Ia mengaku telah memulai bisnisnya sejak 14 tahun yang lalu. Sampai saat ini, Marekar telah memiliki 78 ekor sapi dan 145 ekor kambing. Dari jumlah tersebut telah terjual sebanyak 50 ekor sapi dan 70 ekor kambing di musim haji kali ini. Ia mengaku peningkatan omset di bulan-bulan haji bisa mencapai 60% dari hari-hari biasanya. Alhamdulillah di ini, melonjek. Dari tahun sebelumnya lebih banyak tahun ini? Tapi lebih anud tahun kemarin lebih banyak. Tapi mungkin karena ini kan masih ada hari-hari. Karena di tahun kemarin itu, 2-3 hari sebelum hari-hari, tambah banyak. Oh, oke. Selanjutnya, berapa persen kira-kira itu, Marekar, lo menjakan omset besar? Sekitar 60-an persen. 60 persen? Iya, dari hari biasa. Sampai sendiri, ia bandrol mulai dari 12.500.000 rupiah hingga 30 juta rupiah. Sedangkan kambing dibanderol mulai dari 2.300.000 rupiah hingga 5 juta rupiah tergantung pada bobotnya. Mendekati hari Raya Duladha, terdapat perawatan khusus yang diberikan kepada hewan. Beberapa hari sebelum dipotong, hewan akan lebih banyak diberi minum pada siang hari dan lebih banyak diberi makan pada malam hari, agar hewan tidur dalam keadaan kenyang. Perawatan tersebut bertujuan untuk menambah bobot hewan sebelum sampai ke tangan pembeli. Selain itu, hewan juga akan lebih sering dimandikan dari hari-hari biasanya. Kita balik, kalau hari biasa kan pakan yang lebih banyak, kalau siang ini kita balik malam yang kita kasih pakan yang lebih banyak. Oh itu supaya apa itu kak? Sapi kenyang pada saat istirahat. Jadi kenyang langsung istirahat? Iya. Berarti itu berfungsi juga atau berpengaruh juga sama? Berpengaruh berat badan, iya. Meskipun berjualan di Makassar, ia menternak sapi dan kambingnya di daerah Patalasang dan Malakaji di Kabupaten Goa. Ia mengatakan, makan ternak di wilayah Makassar masih kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk menternak di wilayah Makassar. Sapi dan kambing baru dipindahkan secara bertahap ke Makassar, beberapa hari jalan lebaran atau langsung diantarkan ke rumah pembeli. Kini ia juga telah mengembangkan bisnisnya dengan membuka catering sendiri. Iva Isya Rahman, Unhas TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Dili, hanya di Unhas TV. Saya Iva Isya Rahman, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.